Masih diem sekarang, masih belum bisa memutuskan apakah nanti saya kalau udah menghina dan keterlaluan ya pasti saya tuntutkan gitu loh. Sekarang saya masih belum bergerak dulu, saya melihat dalam 1-2 hari ini. Karena mereka udah... Terima kasih telah menonton! Banyaknya sesosok wanita yang viral lantara menjadi incaran para netizen Perihal dituduh sebagai isti pertama Rizky Bilar. Ya, tak hanya sederet wanita cantik yang menjadi incaran kaum haters maupun fans setia Leslar. Kini muncul wanita berparas cantik Yvonne Inawade yang dituduh sebagai isti pertama Rizky Bilar. Saat kasus KDRT Rizky Bilar terhadap Lesky mencuat, nama Yvonne Inawade ramai diperbincangkan. Tak hanya sebagai isti pertama Rizky Bilar, ia pun disebut sebagai tante simpanan Rizky Bilar. Pasalnya, wanita yang menjabat sebagai direktur di perusahaan swasta ini disebut sebagai sumber dana kekayaan Rizky Bilar dan telah dikaruniai seorang anak. Terkait isu yang menyeret namanya, ia pun buka suara. Ia pun siap melaporkan akun atas pemberitaan yang memfitnahnya. Ia pun berharap agar keluarga Leslar baik-baik saja. Tadi malam sama tadi Pak Ibu. Itu respon keluarga langsung telepon atau gimana? Ya, kebetulan respon keluarga bukan ini lagi, langsung telepon. Semuanya, semuanya. Bahkan kebetulan kan kita, apa ya, aku kan putri daerah kan, jadi semua perwakilan-perwakilan di sana pada bertanya, ada apa dengan kamu? Bener nggak? Kalaupun itu bener juga, kami nggak mau terlalu gimana. Jadi mereka kan sekarang jadi percaya, padahal tidak gitu loh. Jadi dikiranya aku yang bohong. Apalagi mereka bilang, inilah tantenya Rizky, nggak mau ngaku katanya gitu. Terus penghinaan itu penghinaan yang apa ya, yang menghina-hina fisik juga. Maksudnya meskipun mereka bilang, oh ya cantik, tapi udah tua, udah apalah segala macem gitu kan. Saya pikir kan ini udah nggak enak gitu loh. Untuk bacanya aja udah hatinya tuh miris gitu. Makanya saya langsung hapus. Tapi saya udah screenshot karena ada bukti. Kayak Ibu akan melaporkan nanti? Saya lihat dulu dalam satu minggu ini, soalnya pengacara saya juga udah tanya. Tapi saya lihat, ini netizen ini bahaya. Padahal udah diberitakan oleh media, udah diklarifikasi sama media bahwa saya bukan tantenya, tapi netizen tidak percaya. Dan banyak inbox di handphone saya. Ini saya mau kasih lihat, tapi handphonenya mati. Inbox bahwa mereka tuh mengecam banget kenapa saya jadi istrinya Rizky. Terus mereka bilang, mana fotonya istri pertamanya, waktu pernikahannya mana? Mana foto anaknya? Ditanya. Sampai segitu. Kalau memang kamu benar jadi istri pertamanya Rizky, saya minta fotonya katanya. Pada benar-benar ini, nggak terima. Saya kan sama Yopi kan berteman. Kan nggak mungkin kan Yopi. Jadi kan yang ditulis saya, apalagi kan di TikTok itu kan ada foto saya sama Rizky. Memang mereka kan ngeliat kan. Mereka ngeliat dari kebawah-bawah perjalanan saya sama Rizky Bilar. Memang dulu kan kita memang dekat, memang dekat gitu loh. Bahkan memang ngobrolnya itu memang bukan cuma di lokasi seti. Kita juga memang ada yang lain gitu loh. Bukan pacaran sih, bukan. Tapi kan ada ikatan yang aku bilang gitu. Itu memang benar. Tapi tidak mungkin untuk menikah kan. Tapi karena netizen mau cari-cari tahu ini siapa, orangnya nggak ada. Jadi sayang jadi tertuduh. Nanti saya mau telpon dia, saya mau kasih tahu ini kemana nih. Tapi kayaknya sih kalau RB sih pasti santai kan dia, ngapain dia mau komen kan. Maksudnya karena kan itu bukan dia yang bicara dan bukan saya juga kan. Jadi berarti kan orang lain. Ini netizen. Jadi leslar ini yang menuduh. Jadi bukan dari kita gitu loh. Kalau netizennya ini yang mengaku leslar atau benar leslar atau ok? Ya itu yang mengaku leslar. Karena ibu-ibu terutama anak muda dan itu semua cewek-cewek. Cewek-cewek yang menuduh. Dia mengaku bahwa dia leslar gitu? Iya dia bilang leslar. Makanya saya lagi cek dulu. Tadi malam kan udah ditelpon sama pengacara saya juga. Ini gimana mbak Ivoron? Ini kasihan kamunya. Aku bilang yaudahlah jangan dulu. Karena saya lagi sibukan dengan kerjaan-kerjaan saya. Nanti kalau misalnya benar dia gak berhenti-berhenti juga memhujat saya. Baru saya lapor kayak dia bersik. Sekarang ini kan Rizky kan dia kan kalau gak salah bulan madu kan. Kalau bangkok ya, ke Thailand kan. Jadi mungkin tenangin pikiran. Supaya mereka berdua bisa apa sih namanya. Yang namanya pernikahan itu kan ada. Pasang surut ya. Padahal mereka baru menikah. Jadi mudah-mudahan setelah ini mereka bangkit kembali perekonomiannya, kerjaannya, segala macam yang berhubungan dengan bisnis. Mereka bisa dipercaya lagi sama kolega-koleganya gitu. Dan juga dari pihak TV yang sudah membolehkan mereka. Terus kita-kita juga aku sendiri kan sebagai mbaknya dia. Dia kan panggil saya mbak kan. Ya pastilah kita juga akan mau bicara soal kerjaan yang lain. Itu pasti saya akan hubungi dia. Nanti saya beritahu sama teman-teman semua. Tak cukup sampai di situ. Tak hanya Yvonne Inawade yang terkena imbas atas pemberitaan Leicester yang memanah skala itu. Penyanyi dangdut TV Persik pun menjadi salah satu publik figur yang melaporkan fans Leicester atas pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Wanita yang akrab di Sapa Mami ini tak mengungkapkan hujatan para fans setia Leslar atas kasus KDRT yang dialami Lesti. Tanpa pikir panjang, wanita 36 tahun ini tiba di Polres Metro Jakarta Selatan bersama mantan suami Aldi Tahir. Setelah kokosa hukum, Sandi Arifin pun mengaku. Sengaja membawa Aldi Tahir, mantan suami Dewi Persik, serta pihak manajemennya agar pemeriksaannya pun dilakukan untuk memperkuat bukti yang ada. DP panggilan akrab TV Persik pun menuturkan mengajak sama mantan suami Lantram Iyakini tengah menjalani syuting bersama mantan suaminya. Ia pun mengaku harus cepat tangkap dalam penanganan kasusnya itu. Sayang, ada yang mantan suaminya? Ya, ayang bep saya. Jadi biaunya ini kan dari kemarin sama aku terus ada syuting kan. Jadi biaunya itu ngademin aku, kan ayang bep, udah jangan liatin tiktok nih. Jangan liatin tiktok tapi udah yang ngasih informasi gitu loh. Jadi ibu ini, ya udahlahnya, ya salah satu memang orang, mas Aldi yang memberikan informasi juga. Saya bilang mas, seba sedia gak jadi saksi juga. Karena waktu itu kan mas Aldi yang memberikan informasi tentang si ibu-ibu itu. Saya sudah dikasih lihat sama pihak pake video call, tapi gak sama ibunya. Saya mendingan langsung ketemu aja, biar sama temen-temen aja. Seru kan mas? Kalau ketemu, apa yang mau disampaikan lagi? Kalau ketemu. Kalau ketemu, justru aku mau lihat aja. Nanti biar itu keluar dari hati aku aja. Karena itu aku gak bukan perempuan wanita drama. Perempuan, bukan wanita berdrama. Atau perempuan yang suka drama. Aku lihat aja reaksi ibu-ibu saya gimana. Nanti reaksi saya spontannya pun seperti apa. Aku mengikuti prosedur hukum aja. Mengikuti yang berwajib seperti aku dan ikutnya akan lebih tahu untuk aku. Tapi kami ini tuh sudah mengetahui data diri. Tanpa membutuhkan, kita sudah mengetahui data diri. Tau, tapi kan kita sebagai warga negara yang baik, tetap harus wajib platforma kepada pihak yang berwajib. Dan saya pasti banyak mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian. Karena cepat, apa namanya itu, menanggapi kasus-kasus yang seperti ini kan. Apalagi kan, saya kan seorang pabrik figur. Di sini memang harus bisa memberikan edukasi buat masyarakat. Supaya mereka bisa lebih menjaga jarinya. Apalagi gak ada bukti ya. Bukan kritik dulu. Tapi jangan memfitnah. Sebagai netizen, kita harus lebih bijak dalam hal berkomentar ya guys. Agar tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe. Dan kalau suka videonya, boleh banget di share. Sampai jumpa. Bye-bye.